Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi om bro semua Semoga sahabat otomotif semuanya Pada sehat-sehat semuanya Selalu dilimpahkan rezeki yang besar Oke, pada hari ini kita Dari Triumph Bandung akan menghadirkan Produk dari Triumph Special Edition Dengan nama Chrome Edition 2023 Kira-kira apakah sahabat-sahabat semua penasaran? Nanti dulu, jangan sebutin dong Nanti gak penasaran Siap Oke, apakah kalian penasaran? Yuk langsung aja Ayo kita cek satu per satu Let's go Nah, sahabat otomotif semuanya Seperti apa yang tadi sudah kita Sampaikan Sekarang saya akan memperkenalkan Produk Special Edition di tahun 2023 dari Triumph Ini Bonneville T100 Chrome Edition Dan di sebelah kiri saya ini ada Slamber 900 Chrome Edition Mas Bro Dan di tengah-tengah saya ini ada Bonneville T120 Chrome Edition Yang mana pada hari ini Di Triumph Bandung baru masuk Satu unit Bonneville T120 Chrome Edition Sejawa Barat Sejawa Barat hanya di Bandung kan? Sejawa Barat, betul Termasuk juga Bonneville T100 Chrome Edition Juga hari ini baru masuk Satu unit sejawa Barat Dan Slamber 900 Chrome Edition Hanya ada satu Satu unit juga Di Jawa Barat Sespesial apa nih Om Bro Ketiga motor ini Mas Bro Dari Bonneville T100 Dan di tengah-tengah saya ini Bonneville T120 Dan terakhir Slamber 900 Gue akan review dan detailin Mulai dari Bonneville T120 Secara tampilan Dan kalau kita lihat dari depan Sampai samping Dan belakang sepintas Sepintas ini motor tidak jauh beda Dengan seri sebelumnya Namun Kalau Om Bro Jerli Dan Om Bro Perhatikan Motor ini memiliki nilai ikonik Ikonik sebuah sejarah Dari Triumph Mas Bro Untuk tampilan lampu depannya Lampu utama Speedometer Lampu Sen Ini masih tetap sama Mempertahankan desain Pertamanya Mas Bro Dengan ornamen krum Di bagian lampu depan Lanjut ke bagian speedometer Ada ornamen krum Menambah kesan klasik Dan di bagian sparkboardnya Dia menggunakan Warna hitam glossy Lalu disini ada semacam behel Yang tertulis Triumph Nilai spesial dari motor ini Yaitu ada di tempat bahan bakarnya Mas Bro Kalau Om Bro lihat Di bagian tempat bahan bakarnya Ini benar-benar ikonik banget Jadi sejarah dari pengukuman Triumph ini Sudah mulai dari Tahun 1937 Jadi kalau kita hitung-hitung Ini sudah 86 tahun Triumph menerapkan komponen krum Pada motornya Ini keren banget Mas Bro Motor ini Kalau dipegang haram Karena apa? Karena kalau dipegang ini Ada bekas jarinya Ini benar-benar keren banget Kalau kita disini Bisa ngasih gue Tak kalah kerennya lagi Dia mengkombinasikan Antara ornamen krum Dengan warna biru Mas Bro Ini birunya benar-benar Biru keren banget Seperti warna Biru langit ya Biru muda Atau Seperti warna iPhone 14 Keren birunya Lanjut dipadukan dengan Triumph dengan ornamen krum Nah untuk pengerjaannya Triumph memiliki Tiga tahapan Yang pertama Ada ultrasonic cleaning Dimana teraya melakukan itu Untuk pembersihan Pembersihan permukaan awal Dari tempat bahan bakar Lalu ada Yang namanya Plate nickel base layer Dimana itu akan Akan melalui proses Pelapisan tahap awal Mas Bro Jadi lebih awet Dan lebih bertahan Nah selanjutnya Langkah ketiga Yang terakhir itu Ada proses penokroma Hasilnya Jadi sangat sempurna Seperti ini Keren Lanjut ke bagian sampingnya Ini menggunakan Karet Untuk penahan Paha kita Agar tidak langsung Menempel ke sini Takutnya kalau kita Langsung menempel ke sini Nanti akan tergores Oleh celana lapis kita Mas Bro Nah lanjut ke bagian samping Atau tempat duduknya Motor ini benar-benar Keren mengkombinasikan Warna antara hitam Dan putih Dengan warna biru sini Jadi kalau kita lihat Seluruh Motor ini pas sekali Mas Bro Ornamen warnanya Nah untuk tinggi Tempat duduknya Motor ini masih tetap sama Yaitu 790 mm Tetap nyaman Untuk ombro Yang memiliki tinggi 160 mm Untuk bobotnya Dia memiliki bobot 238 kg Nah untuk kapasitas BBMnya Dia masih tetap sama Yaitu 14,5 liter Mas Bro Keren nyaman Kalau kita sini Lihat sini Ini benar-benar Kayak ngaca ini Benar-benar Jernih banget Kualitas kromnya Nah untuk di bagian Sasisnya Motor ini masih tetap sama Menggunakan sasis Double karde Dengan suspensi depan Teleskopik Mas Bro Untuk lingkar rodanya Motor ini Depan belakang Menggunakan lingkar roda 18 in Untuk sistem pengereman Motor ini sudah mengadopsi Sistem pengereman Sakram Hidolic Dengan fitur ABS Dengan kaliper Dari brand Brembo Kalau ngomongin soal engine Ini menarik sekali Mas Bro Motor ini masih tetap sama Dengan versi sebelumnya Dia menggunakan engine Dua silinder segaris Dengan teknologi SOHC 8 katuk Liquid Cooled Artinya motor ini Sudah menggunakan Radiator Mas Bro Untuk tampilan engine-nya Pas sekali Dengan tampilan motor ini Mas Bro Dan di sini ada triumph Sebenarnya Kalau melihat tampilan engine Masih tetap sama Dengan versi sebelumnya Mas Bro Soal power Atau kapasitas engine-nya Motor ini memiliki Kapasitas engine 1200 cc Dengan power 80 PS Di putaran mesin 6550 RPM Serta memiliki Torsi maksimum Yaitu 105 Nm Di RPM 3500 Dengan jumlah Transmisi 6 speed Dengan fitur Assist dan sliver Clued Untuk sistem pembakarannya Motor ini sudah mengadopsi Sistem pembakaran Multipoint Injector Keren Untuk di bagian Kenalpotnya pun Ini benar-benar Kenalpotnya Berbeda Mas Bro Ini krum Hampir sama dengan Krum dari Tempat bahan bakar Tampilannya Mantap Tidak tahu nih Kalau misalkan dipakai Sudah bertahun-tahun Apa ini Krumnya akan berubah warna Atau tidak Nah Kalau bicara soal Reading position Ini terbilang Nyaman banget Mas Bro Nyaman sekali Walaupun motor ini Memiliki bobot Sangat berat Yaitu 228 Dengan kapasitas engine Cukup besar Yaitu 1200 cc Motor ini benar-benar Nyaman Dengan posisi Yang relax banget Mas Bro Disini feelnya dapet banget gitu Di area depan Sampai kesini Ini feelnya dapet Dengan ornamen krum Ditambah Speedometer Dengan double analog Disini ada semacam Ornamen krum lagi Nah disini benar-benar Keren banget Nyaman Dan ini keren Empuk loh Dengan bobot gua 60 kg Motor ini masih Empuk dan nyaman Om Bro Pokoknya motor ini Benar-benar Ikonik banget nih Yang satu ini Boneville T120 Lanjut Om Bro Ke bagian kanan gua nih Ada adik Dari Boneville T120 Yaitu Boneville T100 Apa sih Bedanya Dengan kakaknya Secara tampilan Dan fisik Motor ini Sama Tapi Ada bedanya Dia memiliki tampilan Yang berbeda Mas Bro Untuk di bagian Lampu depan Emang sama Dia memiliki ornamen Warna krum Nah untuk di bagian Lampu sennya Dia menggunakan Warna hitam Glossy Nah untuk di bagian Suspensinya nih Om Bro Dia berbeda Untuk yang Boneville T120 Dia menggunakan Pelindung suspensi Lalu untuk T110 Dia tidak ada Mas Bro Untuk suspensi Jenis suspensinya Tetap sama Yaitu Teleskopik Lanjut ke bagian Speedometer Nah untuk di bagian Speedometer Motor ini Masih menggunakan Double speedometer Dengan analog Mas Bro Double speedometer Itu apa sih artinya Maksudnya Double speedometer Dengan double lingkaran Maksud gue Untuk bentuknya sih Sama tidak jauh beda Dengan Sang kakaknya Yang jadi Spesial dari Boneville T100 Yaitu di bagian Tempat bahan bakarnya Ini berubah total Mas Bro Untuk yang sebelumnya Dia memadukan Warna dua Dengan Vertikal Warna vertikal Jadi disini merah Disini biru Kalau gak salah Nah namun Untuk yang versi Spesial Edisi Krum Dia menggunakan Warna Cobat Blue Mas Bro Dan di tengahnya Sini Ini ada Lapisan Krum Kalau ombrow Perhatikan di bagian Tempat bahan bakarnya Di bagian tengahnya Ini Sangat unik Sekali Mas Bro Ini semacam Ada garisan Krum Kalau ombrow Lebih teliti Dan lebih Jelas lagi Kalau ombrow Pegang Ini semacam Ada lapisan Plat tipis Kalau gak salah Ini bekerja sama Dengan negara Jepang Mas Bro Ini teknologi Yang sangat canggih Dia bisa menempelkan Plat tipis Sangat tipis sekali Bisa menyamarkan Pandangan kita Tapi kalau Kita lihat Dengan teliti Dan kita rabah Ini semacam Ada lapisan Mas Bro Berbeda dengan Versi yang Boneville T120 Ini benar-benar Krum Ini benar-benar Ikonik banget Yang ini Ini benar-benar Keren dan Genius sekali Mas Bro Publikan Triumph Menerapkan teknologi Ini pada motor Ini Nah untuk Di bagian sampingnya Ini Menggunakan Ornamen Krum Dengan tulisan Triumph Di sini Menambah nilai Klasik dan ikonik Ke sebuah motor Boneville T100 Mas Bro Nah untuk Kapasitas BBMnya Boneville T100 Ini bisa menampung Kapasitas BBM 14,5 liter Sama Mas Bro Dengan Boneville T120 Lanjut ke bagian Dan sampingnya Di sini Masih menerapkan Semacam bantelan Yang terbuat dari karet Ini sangat nyaman sekali Kalau kita buruk Ini Nyaman banget Mas Bro Nah untuk Reading Positionnya Kita coba Reading Positionnya Dengan kapasitas Engine yang lebih kecil Motor ini Masih terbilang nyaman Tapi Ada tapinya loh Perasaan gue Suspensinya lebih Lembut yang ini Dengan bobot 60 kg Untuk Reading Position Masih tetap nyaman Dengan tinggi jog 790 mm Dengan tinggi 160 mm Masih tetap nyaman Dan aman Mas Bro Jadi terkontrol semua Kesimbangan motor ini Handringnya pun Kayaknya nyaman sih Nah untuk di bagian Sininya bener-bener Feelnya dapat Mas Bro Nilai ikonik dari Sebuah Triumph ini Bener-bener dapat Dengan warna Combat Blue Pool Combat Blue disini Di tengahnya Ada lapisan chrome Yang menariknya lagi Motor ini Diproduksi Satu tahun sekali Mas Bro Edisi spesial chrome itu Mas Bro Jadi kalau di 2023 Dia mengeluarkan versi Edisi chrome spesial Dengan warna Combat Blue Mungkin nanti di 2024 Dia akan berubah Tampilannya Dengan warna yang berbeda lagi Tapi dengan spesial Edisi chrome Mas Bro Yang bikin gue kaget Ternyata Boneville T100 Ini sudah Dibeli cash Sama pembelinya Ini jujur saja Om Bro Gue nge-review ini Gue ditungguin Sama pemiliknya Di atas Gila kan baru Sore datang Langsung terjual Mantap pokoknya Triumph Bandung Tok Margotok Selamat untuk Sang pemilik baru Bakal reading Dengan Boneville T100 Bila perlu Nanti Om Bro Yang pemiliknya Ngondang gue Untuk test drive Motor ini Oke banget Gue tunggu itu Nah Untuk di sasisnya Boneville T100 Masih tetap sama Menggunakan sasis Berjenis double karde Dengan suspensi depan Teleskopik Untuk sistem pengereman Sudah menggunakan Sistem pengereman Sakram Heroic Dengan fitur ABS Dengan kaliper Dari brand Brembo Kalau bicara soal Engine Motor ini Masih tetap sama Dengan versi sebelumnya Dengan konfigurasi Engine Dua sliller segaris Dengan teknologi SOHC 8 valve Dengan sistem Liquid Pulled Artinya sudah Memiliki radiator Untuk volume slindernya Motor ini Lebih kecil Dibandingkan Sang kakaknya Dia memiliki Volume slinder Asli 900 cc Dengan power Sebesar 65 PS Di putaran mesin 7400 RPM Serta memiliki Torsi maksimum Sebesar 80 Nm Di 3750 RPM Untuk transmisinya Motor ini Menggunakan transmisi Yaitu 5 speed Berbeda dengan Sang kakaknya Untuk sistem pembakarannya Motor ini sudah mengadopsi Sistem pembakaran Multipoint injector Yang berbeda dengan Sang kakaknya Dia memiliki Paduan warna yang berbeda Jadi full item dock Mas Bro Di bagian kanan Dan kirinya Dan yang menariknya lagi Di bagian Exhaustnya Dia tidak Seperti kakaknya Full chrome Tapi disini Semacam warna titanium Dan tidak lupa Mas Bro Semua jenis motor triumph ini Sudah lulus Uji Euro 5 Jadi Lebih bebas emisinya Keren Top par go top pokoknya Terakhir Om Bro Seri Sclamber 900 Special edition chrome Siapa bilang Sclamber Tidak bisa Adventure Atau bermain di Dua alam Atau dua medan Jalan off route Jalan asfalt Bisa dilibas nih Menggunakan Sclamber Kalau Om Bro Pengen yang Adventure 2Land Dari Sclamber Om Bro Bisa ambil Sclamber 1200 XE Om Bro Bisa pilih itu Itu diciptakan Untuk adventure Medan-medan Yang cukup berat Kalau ini Semi Mas Bro Oke Gue detail ini Untuk motor ini Sebenarnya Gue pernah Review motor ini Yaitu Untuk special edition Gold edition Untuk special Chrome nya Ini yang baru Mas Bro Untuk tampilannya Semua Tidak ada perubahan Dari lampu utama Sepedometer Dia memiliki Spenometer tunggal Dengan lampu utama Yang full Hitam Dope Lalu untuk di bagian Sepakboardnya Dia menggunakan Warna glossy Hitam glossy Lanjut ke bagian Tempat bahan bakarnya Nah ini dia Yang namanya Seri Chrome Edition Dia ada disini Dia mempunyai Warna Warna hijaunya Ini bener-bener Mantap sekali Mas Bro Garang banget Kalau kita lihat Dari jauh Keren banget Dipadukan dengan Chrome di area Tengah dan Pinggirnya Mas Bro Seperti yang Gue ceritakan Ini prosesnya Bener-bener Canggih sekali Berkerjasama dengan Negara Jepang Ini prosesnya Bener-bener Canggih Mantep Untuk di bagian Pinggirnya Ini bener-bener Keren banget Yang dulunya Tadi warna silver Sekarang Warnanya Chrome Mas Bro Kombinasi warna Yang sangat mewah Kalau kita duduki Reading position nya Mantap Motor ini memiliki Bobot yang cukup ringan Dibandingkan Seri dari Boneville Dia memiliki Bobot 223 kg Cukup ringan Mas Bro Karena motor ini Bisa bermain di Dua alam Yaitu jalan Off-road Dan on-road Untuk tinggi tempat duduknya Masih tetap sama Yaitu 790 mm Dengan kapasitas BBM 14,5 liter Kalau di bagian Sasis nya Sclamber 900 ini Masih tetap sama Menggunakan sasis Yaitu Double Car De Dimana dia sudah Menggunakan Suspensi depan Teleskopik Dengan diameter 41 mm Dan sudah dilengkapi Dengan pelindung Suspensi Agar terhindar Dari debu Ataupun kotoran Yang masuk ke Area seal suspensinya Mas Bro Nah untuk kaki-kakinya Mengingat motor ini Merupakan motor Semi-adventure Dia dibekali dengan Lingkar roda depan 19 in Nah untuk di bagian belakang Dia dibuat lebih kecil Yaitu 17 in Mas Bro Nah untuk Bannya dia menggunakan Ban dual focus Artinya Dua medan sekaligus Jadi bisa dia Asphalt dan Di off-road Nah kalau ngomongin Soal engine Motor ini Sama seperti para kakaknya Dia menggunakan engine Dua silinder sedaris Dengan teknologi SOAC 8 valve Liquid Bullet Dan memiliki jumlah volume Slinder 900 cc Soal power Motor ini bisa mencapai Power puncak sebesar Sebesar 65 PS Di putaran mesin 7.250 RPM Serta bisa Masihkan torsi puncak Sebesar 80 Nm Di putaran mesin 3.250 RPM Untuk sistem pembakarannya Motor ini masih tetap sama Menggunakan sistem pembakaran Multipoint Injector Dengan sistem transmisi 5 speed Dengan fitur Assist dan sliver Clute Seperti biasa Yang namanya Sclamber Dia memiliki Desain Exos Yang naik ke atas Mengingat motor ini Merupakan motor Semi Adventure Mas Bro Jadi Om Bro Bisa menggunakan ini Kalau Om Bro Doyan Adventure Menggunakan brand Triumph Intinya Brand Triumph itu Memiliki banyak model Bisa digunakan di segala medan Mau On Route Off Route Atau Rally Disini banyak pilihannya Mas Bro Yang penting ini Benar-benar Spesial edisi Chrome dari Triumph Sudah 86 tahun Berarti Triumph ini Benar-benar Brand yang sudah Berpengalaman Menggunakan komponen Chrome pada motornya 86 tahun Dari 1937 Sampai 2023 Jadi Tok Margotop Kalau dibandingkan Ketiga kakaknya Dari Bonneville TS 120 Bonneville TS 100 Dan Sclamber Gue sangat cenderung Dengan Bonneville TS 120 Karena ini merupakan Ikonik banget Benar-benar Motor keren Dengan cita rasa Dan seni yang tinggi Mas Bro Inilah ikonik Dari Spesial Edisi Chrome Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asli bro Gue bingung banget Kalau disuruh milih Ketiga seri Special Edition Chrome Sulit Untuk menentukannya Mana sih yang paling bagus Tapi gue cenderung ke Bonneville TS 120 Emang ini benar-benar Ikonik banget Mas Bro Benar-benar Keren Asik Keren kan? Keren Mas Bro Untuk Om Bro Yang tertarik dengan Special Edition Chrome Om Bro bisa datang langsung Ke Triumph Bandung Mas Bro Di sini banyak pilihannya Cepat datang Di sini ada 2 unit lagi Karena yang satunya Sudah diangkut sama Pembelinya Mas Bro Saya atas nama pribadi Mohon pamit Salam Otomotif